Intro Setelah 11 hari mendapat perawatan di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang, Helen Prisela, salah satu korban tragedi kanjuruan meninggal dunia. Korban meninggal dunia karena mengalami gagal nafas akut dan peradangan pada organ dalam. Korban meninggal dunia akibat tragedi kanjuruan atas nama Helen Prisela berusia 20 tahun. Warga Dusun Banjar Patoman, Desa Amandanom, Kecamatan Dambit, Kabupaten Malang. Korban meninggal pada selasa siang pukul 14.25 setelah menjalani 11 hari perawatan di RSSA Malang. Tim medis UGD RSSA Malang yang menangani korban mengatakan kematian korban disebabkan karena gagal nafas akut serta korban diketahui mengalami peradangan pada organ dalam. Saat masuk rumah sakit pada minggu 2 Oktober lalu, kondisi korban sudah kritis. Korban juga menjalani operasi pada tanggal 4 Oktober lalu. Namun setelah operasi, kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara oleh pihak keluarga jenazah Helen korban tragedi kanjuruan langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Bertambahnya satu korban meninggal dunia, total keseluruhan jumlah korban meninggal akibat tragedi kanjuruan mencapai 132 orang. Sementara saat ini jumlah korban yang menjalani perawatan intensif di ICU RSSA Malang sebanyak 5 orang. Dari 5 pasien, 3 pasien diantaranya kondisinya masih kritis, sedangkan 2 pasien lain kondisinya sudah mulai membaik. Karena memang oksigenasi yang kebaru-barunya sangat jelek sekali. Jadi meninggal karena ini koksia, gagal nafas akut, atau kalau dalam jangka peran namanya akut respiratori distres sindrum berat. Atau dalam bahasa awam namanya gagal nafas akut. Penyebabnya bisa disebabkan oleh injuri di luar paru-paru. Biasanya karena multi-trauma, kalau dalam bahasa itu karena memang ada multi-trauma. Sehingga mengakibatkan komplikasi berupa injuri atau cedera di luar paru-paru. Semenjak masuk sudah memang dalam kondisi agak kritis, cuma dalam perjalanannya didapatkan perburukan. Karena memang masuk sudah dengan multi-trauma, ternyata ada perdaraan di organ dalam. Sehingga pasca operasi dapatkan kondisi yang lebih berat lagi sampai sekarang. Pasca operasinya sudah dari tanggal 4 Oktober.